Itu juga menjadi konflik. Gubernur Rohidin Mersyah berjanji menindak lanjuti aksi demo petani dan mahasiswa menuntut penuntasan konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan perkebunan. Rohidin memastikan segera mengevaluasi secara menyeluruh dokumen perizinan perusahaan perkebunan yang beroperasi di Bengkulu. Jika ditemukan dokumen perizinan yang tidak lengkap, perusahaan diminta segera melengkapinya. Namun jika fakta di lapangan ditemukan pelanggaran yang merugikan masyarakat, sanksi tegas akan diberikan, termasuk dicabutnya izin perusahaan tersebut. Saya ingin pastikan bahwa saya sebagai kepala daerah, pasti saya akan selalu mengedepankan bagaimana pengelolaan sumber daya alam di Bengkulu itu betul-betul memenuhi prinsip pelestarian dan kekejatanan masyarakat. Kalau memang ditemukan ada perusahaan perkebunan atau perusahaan pertambangan yang betul-betul melanggar atau tidak melengkapi dokumen-dokumen perizinan, saya pastikan akan mendapat sanksi tegas. Rohidin meminta pengelolaan sumber daya alam di Bengkulu harus memenuhi prinsip pelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur juga berpesan kepada masyarakat untuk menghindari tindakan anarkis bila berhadapan dengan perusahaan perkebunan karena dapat merugikan masyarakat itu sendiri.